Guys pria ini mau ketemu sama temen kan channel online-nya yang cantik banget tapi ternyata ini yang terjadi Guys dia maksa temennya untuk kasih dicontekan tapi akhirnya shock banget Jadi pada hari itu dia udah dikasih tau sama gurunya Kalo misalkan dia gak lulus ujian ini dia bisa gak naik kelas Nah tapi dia tuh gak suka sama anak yang pintar ini Dia sering ngeladakin sampe kayak gini Namun pas ada ulangan dia tuh butuh banget Bahkan dia maksa anak yang pintar ini untuk kasih dia jawaban Awalnya dia udah menolak tapi karena dia takut banget Dan temennya tuh bener-bener nyontek semuanya guys Nah keesokan harinya saat pembagian ulangan seperti biasa anak yang pintar ini mendapat nilai yang bagus Otomatis anak yang tadi nyontek itu juga udah yakin dong dia akan dapat nilai bagus juga Karena kan dia nyontek semuanya sama persis Tapi gurunya malah suruh dia ikut ke meja guru Tapi guys disini anehnya Si guru malah suruh satu kelas tepuk tangan untuk anak yang nyontek tadi sama anak yang pintar Sehingga membuat anak yang pintar itu nyesek banget Nah tapi gurunya ternyata melakukan sesuatu yang bikin kalian gak kenyangka banget Guys seorang anak maksa banget untuk nyontek temennya Tapi akhirnya ini yang terjadi part 2 Jadi setelah hasil ulangan dia keluar Gurunya kasih tepuk tangan untuk anak yang pintar dan anak yang nyontek tadi Nah terus gurunya menyuruh anak yang tadi nyontek Untuk mengerjakan soal di papan tulis Tapi dia tuh bener-bener gak bisa ngerjain sama sekali Dan ternyata gurunya udah tau Dan ternyata gurunya telah menyiapkan dua tipe ulangan yang berbeda Jadi soalnya sama tapi urutannya berbeda semua Sehingga bila dia nyontek si anak yang pintar Urutannya akan beda semua dan dia mendapat nilai 0 besar Dia pun bener-bener kaget banget dan gak percaya atas apa yang terjadi Karena dia mikirnya dia pasti akan mendapat 100 dan lulus dari kelas ini Tapi ternyata kebalikannya guys Guys gadis maja ini bentak-bentak dan nangis ke orang tuanya Karena orang tuanya beliin dia mobil Jadi gadis ini bernama Audrey dan waktu itu lagi berumur 16 tahun Ibunya datang memberikan dia kejutan dengan memberi dia mobil Lexus Tapi bukannya bersyukur dia malah marah-marah Karena dia maunya mobilnya itu datang saat lagi pesta ulang tahunnya Dan bahkan dia dengan berlebihan bilang kalau misalkan ibunya telah menghancurkan hidupnya Kalian bisa bayangin gak sih perasaan ibunya? Dimaki-maki kayak gitu di depan semua temennya Makanya dia itu terkenal banget sebagai salah satu anak paling tidak bersyukur di dunia Guys seorang anak marah-marah karena ibunya mau ikut buat tiktok sama dia Sampai akhirnya ini terjadi Jadi ibunya tuh bener-bener sedih banget padahal ibunya tuh pengen bikin tiktok doang sama anaknya Nah sampai suatu hari anaknya tuh lagi mengeluh sama likesnya dia yang kurang banyak Terus tiba-tiba ibunya dia itu datang lagi Dan bilang mau bikin akun tiktok untuk ibunya sendiri Tapi memerlukan bantuan mereka semua Anaknya malah marah-marah dan bilang kalau misalkan itu gak sesuai sama umur ibunya Ibunya bener-bener langsung sedih banget dan menceritakan hal ini ke mamanya Yang adalah neneknya si anak kecil itu Tapi si nenek bilang udah aku aja yang akan bantuin kamu Akhirnya guys setelah dibantuin ibunya terus latihan nari Karena dia memang suka dance Sampai akhirnya followers dan like dia tuh bener-bener banyak banget Bahkan sering banget orang datang untuk meminta foto sama dia Akhirnya si anak sadar kalau kamu gak pernah terlalu tua untuk mengejar mimpimu Guys pria ini mau ketemu sama teman kan channel online-nya yang cantik banget Tapi ternyata ini yang terjadi Jadi cowok ini udah ngeliat di media sosial ceweknya Kalau ceweknya itu kayaknya cewek asli Karena dia melihat aman-aman aja followers dia lebih banyak dari followingnya Akhirnya dia mencoba untuk chat terus Nah ternyata ceweknya juga merespon dan responnya bagus banget Nah ceweknya itu kalau misalkan dilihat-lihat juga Itu bener-bener perfect banget guys Bahkan ceweknya bilang kalau misalkan dia juga mempunyai pekerjaan yang bagus Nah terus akhirnya cowok ini menceritakan hal ini ke temen-temennya Nah tapi guys temennya ini merasa ada yang aneh Dia mengatakan gak seharusnya temennya itu percaya gitu aja sama cewek yang belum dia kenal Dan temennya menyarankan untuk dia tidak ketemu sama cewek itu Tapi yang namanya lagi kehasmaran banget Dia tetap memutuskan untuk tetap mau ketemu ceweknya itu Nah ceweknya bilang kalau misalkan dia tinggal di perumahan yang bagus Tapi saat dia mencoba datang Kok tipe perumahannya itu adalah tempat-tempat yang rada serem gitu Dan bener-bener ada di pedalaman Itu bener-bener ngebuat dia takut banget Sampai akhirnya dia udah sampai ke depan rumah ceweknya Yang berbeda banget sama perkiraan dia Kayak seorang pria gak sabar banget ketemu sama temen kencan online-nya Tapi ternyata akhirnya serem banget Nah disini dia mau ketemu si cewek itu Dan udah sampai di depan rumahnya Awalnya dia sempet bingung tapi dia tetap berpikir positif Nah saat dia ketok pintunya Tiba-tiba yang keluar adalah pria ini Nah terus dia masih bingung Tapi dia berpikir mungkin aja dia adalah ayah dari cewek itu Akhirnya pria ini mempersilahkan cowok ini untuk masuk rumahnya Nah tapi di dalam rumahnya Dia mencium aroma yang bau banget Karena semua makanan telah menjadi sampah dan gak dibersihin sama sekali Akhirnya pria ini menyuruh dia untuk duduk Dan bilang mau manggilin cewek itu sebentar Dan akhirnya cowok ini ngechat cewek itu Menyuruh dia untuk keluar Tapi yang keluar tetap aja pria ini Dengan membawakan pria ini minuman Tapi disini dia coba untuk pura-pura batuk dan menumpangkan minumannya Karena dia udah curiga Terus dia mencoba untuk kontak ceweknya lagi Dan ternyata yang bunyi adalah HP dari pria tersebut Jadi selama ini dia chatan sama pria tersebut Nah saat dia balik ngambilin tisu Dia udah takut banget Tapi untungnya dia bisa kabur dan telpon polisi Wanita ini takut banget saat dia ad sama orang yang tidak dikenal di facebook Dan pas dia liat profilnya shock banget Jadi awalnya pas dia lagi main laptop Tiba-tiba keluar notifikasi friend request Dari orang yang tidak dia kenal Tadinya dia mau hapus aja Tapi akhirnya dia pencet confirm Terus dia penasaran banget dia buka profilnya Tapi kok isinya aneh Karena semua foto yang ada di FBnya Seperti foto-foto yang diambil secara diam-diam Dan terus kalo dia buka album Album itu dibuat rapi banget sesuai dengan nama orang-orang tersebut Jadi awalnya dia bener-bener penasaran banget Apa sebenernya maksud dari profilnya dia Tapi tiba-tiba dia shock banget Karena dia menemukan album isinya foto dia semua Foto dia di taman, foto dia di cafe Dan bahkan ini adalah foto dia lagi di jalan Dia bener-bener langsung deket-dekan dan gak nyangka atas apa yang dia liat Dan dia jadi berpikir siapa sebenernya dibalik yang punya profil tersebut Dan apa yang dia mau Tapi guys gak cuman itu aja yang bikin kaget Ternyata dia juga baru ngepost 3 jam yang lalu Dan ini fotonya parah banget guys Guys cewek ini takut banget saat liat profil facebook orang yang tidak dikenal Dan ini parah banget part 2 Jadi setelah dia melihat di salah satu albumnya Isi itu foto dia semua Terus 3 jam yang lalu Akun facebook ini juga baru aja ngepost foto Dan dia bener-bener kaget banget saat liat fotonya Karena fotonya itu adalah foto saat dia pulang tadi Bahkan dia bener-bener diikutin sampai ke tempat tinggalnya Disitu dia bener-bener jadi parno banget Dan merasa apakah orang itu masih ada disini Terus dia langsung liat keluar jendela Tapi gak ada apa-apa guys Sampai tiba-tiba dia mendapat notifikasi dari akun yang tadi Dan dia udah ketakutan banget pas dia mau liat Ternyata pas dia buka Itu adalah foto tempat surat atas nama dia Yang berarti ada di lantai bawah Dan dia langsung panik banget Berarti orang tersebut udah ada disini dong Terus dia di tag foto lagi Dan ini yang paling parah Fotonya itu dia udah ada di dalam kamar Sehingga cewek itu bener-bener udah ketakutan banget Sampai tiba-tiba dia melihat Ada seseorang yang memfoto dia dari jarak dekat Link video aslinya di story aku Ou jij dat nernet Terima kasih. Terima kasih.